Kalian tau gak kenapa kode notepone itu 404 bukan 400 atau 401 itu tuh adalah senetau Tapi sebelum kita ceritau kita tanya dulu yuk sedia mana sih masyarakat mengenal kode 404 notepone Pernah, pernah, sering, sering banget Tau Yang sering banget ditemuin salah satunya kode 404 notepone dan internet server error 404 503 401 407 kalau gak salah Nah, kalau kalian juga belum tau apa itu kode 404 Yuk tambah wawasan kalian bareng aku di video ini Dikutip dari beberapa artikel ternama kode 404 muncul ketika kita mencari halaman di internet dan halaman tersebut tidak ditemukan atau disebut notepone Kenapa sih bukan angka lain untuk kode notepone? Ternyata di dunia internet itu semuanya memiliki kode masing-masing Jika halaman yang ketemu dan normal, kodenya itu 200 Mungkin kalian gak pernah ngeliat kode tersebut kan? Karena kode tersebut langsung menunjukkan halaman yang dituju Nah, kalau awalan angkanya yaitu angka 4 Berarti ada error yang disebabkan oleh kalian Baik kalian salah ketik atau jaringan Selanjutnya jika awalan angka 5 berarti ada error yang disebabkan oleh server Dan jika dicoba kembali maka akan kembali ke halaman yang kalian tunjuk Untuk jenis-jenis kode angka ada beberapa jenis Yaitu untuk kode status Atau berarti bad request 401 unadvised Yang artinya kalian gak punya akses untuk mencapai halaman tersebut Dan yang terakhir yaitu 404 notepone halaman tidak ditemukan Nah teman-teman, jadi tau kan alasan mengapa kode notepone itu 404? Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya Sampai jumpa Sampai jumpa